Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat bertemu kembali lagi di sini bersama saya di channel The Secret Story. Ya guys, sepertinya sidang PK-6 terpidana kasus Vina Cerbon semakin terkuak dengan dihadirkannya Dede, Dede saksi akan rekayasa yang dilakukan Rudiana, sampai Dede pun berani mati untuk membongkar semua rekayasa Rudiana, dan siap untuk menggantikan 6 terpidana tersebut. Wow, ini benar-benar sangat luar biasa ya. Oke, daripada kita kelemahan, kita langsung simak saja berita yang satu ini. Di Jaksa ada perkasi, di kita nggak ada? Kami sudah cek berulang-ulang mulia, sampai lebih dari 15 kali untuk mencari berita acara sumpah yang dimaksud. Jadi kami nggak ada? Kami lanjut ya, yang mulia ya. Oke, sekali lagi kita mau bertanya, di penyidik di kepolisian Foresta Cerbon, Dede pernah disumpah seperti di Quran ditaruh di atas kepala? Tidak pernah sama sekali, Pak. Tidak pernah sama sekali. Itu pun BAP cuma sebentar, Pak. Kurang lebih satu jauh. Ini kamu disumpah loh, sekarang sumpah beneran loh. Kalau kamu bohong, kamu ini resiko dihukum loh. Tidak masalah, Pak. Detik ini, hari ini juga, kalau bisa kejutan bidana bebas, saya gantikan, Pak. Di hukum mati pun saya siap. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Luar biasa. Jadi, saya belum bertanya sampai ke sana, tapi Anda sudah mempunyai jiwa patriot yang demikian. Kenapa Anda mau lakukan itu? Karena, Pak, saya merasa bersalah, Pak. Saya selama delapan tahun, saya berpikir ya, Pak. Saya berpikir, hidup enak, bisa kerja, bisa nikah sampai dua kali dan mempunyai anak. Dua kali, Saudia. Saya menikah dua kali dan mempunyai anak, Pak. Sementara ini ada terpidana yang dua minggu kemudian, sebelum kejadian tanggal 27 Agustus itu, mau menikah dan tidak jadi. Yaitu, Pak. Saya dengar pacarnya sudah menikah dengan orang lain sekarang. Makanya, tragis. Percaraian saya juga, saya bilang, anggap saya karma, Pak. Oh, iya. Suatu teguran. Saya bilang, Pak. Pokoknya, selama delapan tahun, saya merasa bersalah, Pak. Saya di luar bisa hidup bebas, makan, tidur, enak, Pak. Bisa apa yang saya pengen, asalkan ada uang, saya bisa berlukan. Iya, bisa. Sedangkan dia di dalam, Pak, selama delapan tahun bertahan. Saya hormat, Pak. Selama delapan terpidana, saya hormat. Luar biasa, ya. Sampai pas tiga bulan viral itu, Pak. Eh, saya susah tidur itu, Pak. Sampai tidur jam 4, jam 5, jam 4, jam 5. Ya, saya itu, Pak, kadang memikirkan, Pak. Saya melihat. Ya, dibukuli, Pak. Kalau itu ada kejadian di... Luar biasa, ya. Anda, ya. Ada di keluarga saya itu bagaimana saya mikir, Pak. Dede pun sampai menangis. Itu peronfasi Anda ketika untuk mengaku dan mencabut dan menyatakan kebenaran pada hari ini. Ya, Pak. Apakah yang Anda nyatakan di depan sidang hari ini, Anda yang tadi bacakan tidak pernah melihat ada kejar-kejaran motor, tidak pernah melihat ada yang nongkrong di depan SMP 11, bersama dengan air, ya. Tidak pernah melihat peristiwa itu sama sekali, adanya tusukan, lemparan batu. Ya, tidak ada, Pak. Memang tidak ada. Yang Anda nyatakan berarti yang betul yang hari ini Anda nyatakan. Yang hari ini betul, saya nyatakan. Bahkan saya kan siap, Pak, menggantikan tujuh terpidana di dalam detik ini juga, saya siap. Ya, luar biasa ya perjauhan Anda dan juga pengorbanan yang Anda lakukan. Anda tahu bahwa kami selaku kuasa hukum dari para pemohon dan juga para terpidana sudah melaporkan Anda ke Baris Kerimabospori. Tahu, Pak. Sudah tahu dari sebelum saya keluar juga saya sudah tahu, Pak. Tahu apa yang kami laporkan. Keterangan palsu, Pak. memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Iya. Anda tahu, Pak? Tahu, Pak. Sudah tahu. Dan sudah berproses itu Anda tahu? Tahu, Pak. Saya tahu. Sebelum saya keluar, saya tahu. Dan di TV saya seringkali sampaikan, ayo, Baris Kerim, proses. Saya tahu. Tahu. Tahu, saya melihat. Anda siap? Sangat siap, Pak. Bahkan saya menunggu-nunggu, Pak, dipriksa di Mabes. Saya nunggu dari kemarin dipriksa. Ya, luar biasa. Sudah siap, Pak? Artinya, Saudara Dede ini sudah siap masuk dan menggantikan 6 terpidana. Asalkan 6 terpidana ini bisa bebas. Ya, selaku ya. Saya meminta maaf pada keluarga terpidana dan 8 terpidana. Saya meminta maaf atas fitnah saya, keterangan palsu saya di 2016 membuat hidup Anda sengsara. Pak, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi saya akan memperjuangkan. Walaupun saya akan ada hukumannya, saya terima, Pak. Asalkan dia bebas. Jadi kamu ikhlas dan kamu sudah siap ya menerima konsekuensi atas kesaksian palsu kamu bersama dengan AIP pada tahun 2016 lalu. Siapa? Kalau ada AIP sekarang ini apa yang Anda mau katakan kepada AIP? Saya bilang, Pak. Hati dia lebih kejam dari binatang, Pak. Kamu yakin ya apa yang kamu sampaikan ini? Yakin, Pak? Pada di BAP Pegi aja, dia masih menuduh Pegi Setiawan, Pak. Saya tahu benar itu orangnya Pegi Setiawan. Saya tahu benar itu motornya. Dan dilihatkan foto Saka. Saya tahu benar itu Saka ada di kejadian itu. Lagi nongkrong di situ. Sampai saya dalam hati ini. Orang enggak punya hati. Ya, dari saya cukup ya. Mungkin disandungkan dengan Pak Roli. Oh, kamu dulu. Oke. Dedeh, selamat. Siang. Berdasarkan berita acara pemeriksaan disebutkan Bahwa pada tanggal 31 Agustus Ya, hari Rabu 2016 Saksi pelapor, yaitu Rudiana Bertemu dengan AIP dan Dedik Di tempat pencucian mobil Pada pukul 14 Yang ingin saya tanyakan Apakah keterangan Saksi pelapor Rudiana itu Benar atau tidak? Tidak benar, Pak. Pada saat 31 Agustus Saya itu sakit, Pak. Dan terpidana itu ditangkap pun Saya tidak tahu, Pak. Bagaimana? Pas pada saat 31 Agustus Katanya kan penangkapan, Pak. Itu saya tidak ada di kejadian itu, Pak. Dan saya tidak masuk kerja Posisi sakit saya, Pak. Begini, Saudara saksi Itu adalah rangkaian Kronologis Yang membuat kasus ini ada Ya, sekali lagi Saya tanyakan Apakah tanggal 31 Agustus 2016 Benar, Saudara saksi bertemu dengan Rudiana? Tidak benar, Pak. Anda gimana? Saya di rumah, Pak. Tidak kerja sakit. Bersama siapa Anda di rumah? Bersama ibu saya dan istri saya pada saat 2016. Oke. Jadi intinya berkas yang ada pada hakim tersebut Dan tentang laporan-laporan Rudiana Itu semuanya hok ya, semuanya palsu Semuanya itu rekayasa Rudiana Agar Rudiana terbebas dari semua masalah ini ya Namun pada saat ini Akhirnya terungkap semua Apalagi dengan dimunculkannya Saksi Dede ini Yang dengan sangat berani Bahkan sampai berani mati Untuk menggantikan Enam terpidana tersebut Dan siap untuk menerima Konsekuensinya tersebut Wow, ini sangat luar biasa ya Mungkin karena Dede sudah menyadari Bahwa itu adalah kesalahan besar Kesalahan yang fatal ya Oke, mungkin cukup sekian dulu berita hari ini Dan kita akan coba sembuh kembali di lain waktu Dan di video selanjutnya Untuk itu saya sudah dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye